Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya ya kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi samlat eh samsat online ya sobat yakni samsat jawa timur e-smart samsat jatim oke bagi sobat yang belum memiliki aplikasinya silahkan pergi ke playstore dan ketikkan kata kunci samsat jatim oke maka akan keluar e-smart samsat jatim oke sistem manajemen administrasi dan registrasi terbadu samsat jawa timur samsat jawa timur merupakan aplikasi Android yang menyediakan fitur antara lain informasi mekanisme mekanisme dan prosedur layanan samsat dan BBKB ya ada 11 aplikasi ya ini informasi persyaratan untuk layanan samsat dan BBKB informasi besaran biaya PNBP PKB BBNKB dan SWDKLLC informasi penyelesaian produk layanan samsat dan BBKB informasi tempat pelayanan kantor bersama samsat dan unit-unit layanan samsat besaran pajak pengesahan STNK satu tahun besaran pajak perpanjangan STNK lima tahun besaran layanan pajak BPN besaran pajak kendaraan baru besaran pajak progresif Oke kemudian ada fitur yang baru yaitu layanan online pengesahan STNK satu tahun ya layanan online perpanjangan STNK lima tahun layanan online biaya balik nama layanan online mutasi masuk layanan online kendaraan baru internet internet banking Oke sobat seperti itu review singkatnya kita langsung bagaimana melihat aplikasinya ya seperti saya jelaskan tadi di sini ada informasi mekanisme prosedur ya ini mekanisme dan prosedur layanan samsat dan BBKB persyaratan ini ya persyaratan untuk pelayanan samsat dan BBKB ini ini ada kendaraan baru nah ini ada videonya kemudian ini juga ada biaya balik nama kendaraan perubahan ganti STNK hilang rusak ya ini dilengkapi dengan video kemudian tempat pelayanan penyelesaian produk untuk informasi yaitu ya besaran B besaran pajak Oke pengesahan STNK satu tahun Oke kita akan ambil contoh ya eh pilih samsat ini harus pilih samsatnya ya kemudian misal samsat Surabaya Surabaya kemudian masukkan nomor polisi kita lihat di OLX kita akan lihat di OLX saja ini ada Honda sudah Frit ya L 1099 JK L 1099 JK Oh tidak ditemukan ini biar otomatis aja atau ini Surabaya mana ya Hai nah ini dia Hai L 1099 JK minibus Honda Frit satu ke tahun 2012 PKB nya 2 juta 960 ribu denda 890 pengesahan semua lengkap kalau lengkap totalnya 4 juta Hai empat juta satu kosong dua lima tujuh puluh ya ini telat ya berarti ya kita lihat di platnya gimana telat kalau berdasarkan informasinya ini telat ya Oke coba lihat kalau dijual belinya telatnya Oke tapi di sini tertulis telat ya Oke seperti itu ya cara menggunakan untuk informasi pajaknya kemudian perpanjangan masih sama L 1099 JK lanjut Surabaya mana tadi itu Surabaya Selatan ya Surabaya Selatan tadi Surabaya Utara Surabaya Selatan Surabaya Barat Surabaya 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 mana tadi kok lupa saya hai 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 kayaknya Surabaya Oh maksudnya tidak belum waktunya berpanjang SNK biar balik nama contoh ya hai 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 L 1099 Hai Jika Hai Surabaya mana tadi ya Surabaya Selatan kayaknya hai 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 minibus Hai tahun pembuatan PKP 2019 totalnya 6 jutaan Oke sobat seperti itu Hai kemudian kendaraan baru kendaraan baru ini nomor umum Hai umum non-um Hai umum pilih jenis kendaraan contoh Hai hehehe sedan 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 atau sedan atau Hatchback ya sama jaga sedan Hai pilih model kendaraan sedan 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 saja milih merek kendaraan contoh ohoid Hai SanThe esper Hai ici gili tipe kendaraan gili m hai 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 k-1 ya pilih tahun pembuatan 2012 cari kok tidak ada kok tidak ada ya oke kita ganti saja Honda ya Oh ternyata kalau untuk informasi kendaraan baru tidak ada di sini mutasi masuk pajak progresif kita lihat ya kalau pajak progresif ya l-2 Hai Oh harus ada nomor angka berarti enggak bisa Oke sobat seperti itu ya eh informasi review dan cara menggunakan apa namanya aplikasi esam e-smart samsat Jawa Timur semoga bermanfaat ya